hai 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 teman-teman selamat sore semuanya Selamat sore waktu Hongkong teman-teman kali ini aku mau sharing resep gimana masyarakat ikan yang sudah dicincang terus digoreng teman-teman Oke bahannya ini aku temukan ini adalah ikan yang sudah dicincang tetapi aku tadi enggak cincang sendiri aku beli dari pasar udah seperti ini dicincang terus aku taruh satu biji telur ini adalah bahan yang kita perlukan teman-teman ini minyak wijen Oke kita taruh minyak wijen secukupnya aku punya minyak wijen udah habis kita taruh sedikit kecap asin sedikitnya juga agak-agak teman-teman yang terlalu banyak kita pasiin Oke ini resep orang Cina ya teman-teman terus ini pepper sedikit juga oke sedikit chicken stock chicken stock ini kayak apa kalau di Indonesia itu apa namanya teman-teman eh masako kita taruh juga sedikit Oke setelah ini kita taruh daun bawang yang sudah kita potong ini aku tadi kita goreng bakwan gitu eh goreng bakwan gitu eh goreng bakwan gitu eh goreng bakwan chinyu yuk 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 Okay, kita yuk sedikit kaduk serata mungkin nggak usah taruh kalau kita ikannya dibeli yang dipasar yang udah jadi seperti ini tadi teman-teman nggak usah taruh garam karena dia udah taruh sedikit garam jadi enggak perlu kita taruh garam lagi ya kenapa mereka taruh garam ikannya itu supaya jangan cepat basi atau aneh makanya orang yang giling itu juga kita taruh sedikit garam sebab itu kita jangan taruh garam lagi taruh ini aja picap asin aja secukupnya seperti ini kita udah aduk seperti ini sampai rata nanti kita tinggal goreng semoga bermanfaat resep ini buat teman-teman kalau mau masak saya masak-masaknya resep-resep cina saya gak bisa mampu pintar masakan indonesia karena saya lamanya ikut orang cina kalau suka makan masakan indonesia kita udah aduk sampai rata seperti ini udah berata teman-teman udah seperti ini kita biarkan nanti kita goreng oke ikuti cara gorengnya semoga teman-teman resepnya ini bermanfaat buat teman-teman yang ini coba terlebih buat teman-teman yang baru di Hongkong ini resep nenek yang wajib kalau kalian tahu karena ini ini itu aneh-aneh makan indonesia oke selamat mencoba buat teman-teman hai teman-teman selamat sore kembali lagi di channel saya maria dewe Sumba kali ini aku mau bagi resep cara masak kepak ayam dengan sayur asin teman-teman arah ala orang cina yang paling mudah enak dan mentep oke teman-teman yang baik hati kali ini aku akan taruh ininya dulu bumbu untuk ayamnya dulu kita merenikan dulu ya teman-teman kita pakai pepoh seperti biasa orang cina itu bumbunya simpel sekali kecap asin apapun masakannya oke kita kasih harus ada oke kita taruh secukup-cukupnya aja ya teman-teman taruhkan kita taruh secukup-cukupnya aja oke ini juga secukupnya kita taruh secukupnya juga apa namanya ini tepung tapioca tepung kanji lebih tepat di hilang oke aku punya minyak wijen secukupnya minyak wijen aku udah jadi kita habis habis teman-teman habis oke nah seperti ini teman-teman kita jangan taruh gula seharusnya kalau kita goreng seperti biasa taruh gula teman-teman tapi kali ini goreng seperti ini jangan taruh gula takut nanti dia hangus kalau gula tepat banget teman-teman oke kalau mungkin kita ini masuk seperti ini boleh taruh gula tapi kalau agung seperti ini jangan taruh gula ya teman-teman oke kita merenekkan ini sebentar nah setelah kita merenekkan ini kalian aku mau kasih tahu teman-teman ini adalah sayur asin sudah di asinkan kemudian di jemur habis itu ya jadilah sayur asin seperti ini dan kita harus rendam dulu cuci bersih karena dia ada pasir kemudian sudah cuci bersih kemudian rendam aku ini udah rendam kurang lebih setengah jam sampai akhirnya juga warna kuning seperti ini teman-teman nah setelah aku udah rendam seperti ini aku akan potong sebentar oke sebentar ya aku potong ini setelah ini aku potong ya teman-teman oke teman-teman sudah aku potong ini nah udah aku potong seperti ini kecil-kecil oke ini sebentar nanti kita akan goreng kering dulu teman-teman tanpa minyak tanpa apapun kita hanya langsung goreng kering aja dulu supaya airnya itu semua kering nah dan terakhir sekali kita baru goreng ya goreng ini eh goreng ayam dulu baru goreng ini nah terus bahan yang kita perlukan itu adalah dan ini adalah bahan yang kita perlukan bawang ini bawang merah yang sudah saya cincang kita nanti goreng ini habis itu kita masukkan ini kemudian masukkan ayam oke teman-teman ikuti ya cara masaknya oke teman-teman yang baik hati dan manis cantik kita dan yang ganteng kita masak ya teman-teman Data ruminya secukupnya Tentang kali ini kita goreng ayam Kita gorengkan Ayamnya Nanti minyak ini bisa pakai lagi Sudah sedikit Dan goreng Ayamnya Tada Pastikan artinya tidak terlalu gede Supaya tidak hitam Ayamnya Nanti tidak jadi ayam negro Oke teman-teman Masak ayam dulu Data te Ini masakan saya ini Khusus Kita tiga orang luar Sampai saya Dan saya Kita bertiga Tiga orang luar Tiga orang luar selamat menikmati 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 Hai kelihatannya aku apelnya juga enggak berapa bagus jadi aku cuma balik tiga buat besok karena setiap hari harus makan buat teman-teman teman-teman juga makan gue ya biar sehat hai 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 oke kita sekarang baliknya teman-teman hai 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 ini adalah Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati